Ya tidak terasa tinggal beberapa hari saja menuju akhir kuartal ketiga. Artinya sebentar lagi rilis data PDB kuartal ketiga yang menjadi momen penentu resesi akan resmi diumumkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merevisi ramalan PDB kuartal ketiga. Dikatakan sayang sekali pertumbuhan positif belum akan terjadi dalam waktu dekat. Lebih lengkap kami ulas dalam Indonesia siap-siap resesi berikut ini. Kementerian Keuangan mengubah prediksi ekonomi kuartal ketiga tahun ini dari sebelumnya prediksinya adalah minus 1,1% hingga 0,2%. Kini ekonomi kuartal ketiga diprediksi akan menyusut lebih dalam tidak ada pertumbuhan positif melainkan minus 2,9% hingga 1%. Dengan demikian apabila pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga negatif lagi untuk kedua kalinya maka Indonesia dipastikan resesi. Sementara untuk ramalan PDB sepanjang tahun 2020 juga tidak berubah bahkan ini berubah lebih buruk maksud kami adalah minus 0,2% hingga 1,1% dan untuk revisi terbarunya ternyata kemenku mematuk PDB ekonomi 2020 akan berada di rentang minus 0,6% hingga 1,7%. Lantas bagaimana dengan outlook untuk berbagai indikator pembentuk PDB di kuartal ketiga kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hampir 60% terhadap PDB outlook pada kuartal ketiga untuk konsumsi. Ini terkontraksi dari 3 hingga 1,5%. Proyeksi ini membaik dari kuartal kedua yang minus 5,51% namun masih ada indikator penjualan retail dan juga level keyakinan konsumen bulan Agustus yang belum lepas dari area negatif dan juga zona pesimis. Dan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah investasi. Pemerintah melihat investasi masih akan merosot di level 8,5% hingga 6,6%. Ini pun masih jauh dari proyeksi Presiden Jokowi yang mematok di bawah 5%. Dan selanjutnya kita lihat ekspor dan import masing-masing juga belum menunjukkan pemulihan. Ekspor akan minus 13,9% hingga 8,7%. Import masih minus juga 26,8% hingga 16%. Sementara kita lihat hanya konsumsi pemerintah saja yang diprediksi akan meningkat dari 9,8% sampai 17%. Nah kenaikan ini tentu seiring dengan percepatan belanja pemerintah untuk penanganan COVID-19 mulai dari program pemulihan ekonomi hingga penyaluran stimulus. Di samping itu meski ancaman resesi sudah terlanjur di depan mata faktanya sudah ada banyak negara yang sudah lebih dulu terjerumus dalam resesi. Kita akan lihat siapakah saja negara itu. Nah Indonesia tidak sendirian berdasarkan dari data trading economics setidaknya sudah ada 45 negara yang menyatakan ekonominya resesi. Dan jika benar ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga kembali terkontraksi maka Indonesia akan menjadi negara ke-46 yang resesi di dunia dan juga negara ke-6 yang menyusul kawan-kawan se-Asia seperti Hongkong, Jepang, kemudian ada Singapura, Thailand dan juga ada Filipina. Nah kelima negara ini tidak berbeda jauh dengan Indonesia dan juga negara di belahan dunia. Kita tahu sama-sama terdampak pandemi, sama-sama punya kebijakan pembatasan mobilitas hanya saja Indonesia menerapkannya pada awal kuartal kedua. Sehingga kuartal pertama ekonomi Indonesia ini belum terkontraksi namun ada kuartal ketiga yang menjadi momen penentu resesi. Kita lihat negeri tetangga Singapura, Thailand dan Filipina yang biasanya pertumbuhan ekonominya ini tinggi harus merasakan penyusutan hingga sampai double digit di sini. Nah memang lockdown dan beberapa kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan menjadi pukulan ganda bagi ekonomi baik itu dari sisi permintaan maupun sisi rantai pasok. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pasalnya krisis kali ini menjadi yang terburuk. Pertama, sejak krisis moneter tahun 98. Kita lihat di slide yang terakhir. Krisis tahun 98 dengan tahun 2020 memiliki dampak yang hampir sama yaitu PHK, pengangguran, penurunan PDB hingga bayang-bayang resesi. Namun ada sejumlah perbedaan. Kita lihat krisis tahun 1998 disebabkan oleh persoalan keuangan Asia hingga krisis politik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot hingga 80% menyebabkan kebangkrutan dari banyaknya korporasi. Hingga kita lihat di sini inflasi melonjak 77% menjadi yang tertinggi selama puluhan tahun terakhir. Nah kontraksi PDB terdalam dan terlama sepanjang sejarah terjadi kala itu. Atau bisa dikatakan ini sudah bukan resesi tetapi depresi. PDB pada tahun 98 ini jatuh sampai negatif 13,13% dan selepas itu kontraksi PDB pun juga berlanjut hingga hampir 1,5 tahun lamanya. Nah kita tahu krisis tahun ini tahun 2020 sangatlah berbeda karena ini disebabkan oleh krisis kesehatan sehingga perkiraan-perkiraan dari proyeksi ekonomi saat ini sangatlah mengacu pada perkembangan kasus COVID-19 dalam negeri dan juga seberapa besar pengaruhnya pada aktivitas ekonomi dari kebijakan PSBB. Bagaimanapun ramalan ekonomi kuartal ketiga sepertinya tidak akan lepas dari zona negatif namun masih ada harapan semoga saja kuartal keempat ekonomi bisa tumbuh positif setidaknya 0%. Dan memang semakin kesini alarm resesi ekonomi Indonesia semakin tidak bisa terhindarkan. Tentu itu menyadarkan kita bahwa tekanan ekonomi sangatlah berat. Meski demikian kita harapkan ya ekonomi mampu bangkit tahun depan sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.